Halo semua, kami dari Ganara Art Kali ini kami ingin mengejak kalian untuk membuat kolase cangkang telur pada rumah Honai Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan Ada telur, air, kertas, pensil, penghapus, stik kayu atau stik es krim, pensil warna, pewarna makanan berwarna hijau, dan lem kertas Pertama-tama kita akan membuat sketsa rumah Honai di atas kertas Jadi rumah Honai merupakan salah satu ornamen pada batik tipe Honai yang berasal dari Papua Nah rumah ini memiliki arti kebahagiaan Dimana bentuk rumah ini diartikan sebagai rumah yang dipenuhi kebahagiaan Untuk sketsanya Kita akan gambar bentuk persegi Sebagai bentuk dinding rumahnya Kemudian Membuat atapnya kita gambar bentuk setengah lingkaran Nah di bawah atapnya kita akan menggambar bentuk segitiga kecil Sehingga menyerupai bentuk daun Kemudian kita bisa tambahkan detail pada bagian dinding rumah Honai Seperti pintunya yang berbentuk setengah lingkaran Lalu kita bisa tambahkan detail motif Pada bagian dinding rumah Lalu kita juga dapat menambahkan detail pada atap rumah Honai Lalu kita juga dapat menambahkan detail pada atap rumah Honai Kemudian kita gambar bagian daun yang terdapat di atas atap rumah Kemudian kita gambar bagian daun yang terdapat di atas atap rumahnya Teman-teman juga dapat mengikuti sketsa dengan menghentikan videonya pada detik ini Setelah sketsanya jadi sekarang kita akan menempelkan cangkang telurnya pada bagian atap atau dinding rumah Sebelumnya teman-teman dapat merendam cangkang telur dengan menggunakan pewarna makanan berwarna hijau Kemudian diamkan selama 3 jam hingga warnanya terserap Jadi ini cangkang telur yang telah kita beri warna Sekarang kita dapat menggunakan lem kertas untuk menempelkan cangkang telurnya pada sketsa rumah Honai Caranya yaitu kita oleskan dengan menggunakan stik kayu atau stik es krim Kita oleskan hingga rata Kita akan menempelkan cangkang telurnya secara bertahap dan perlahan Setelah diberi lem kertas Sekarang kita akan menempelkan cangkang telurnya Teman-teman juga dapat menekan-nekan cangkang telurnya Untuk memastikan bahwa cangkang telurnya menempel dengan baik Saya akan menemukan semangat Sekarang kita akan menemukan senyum Saya akan menemukan saya Saya akan menemukan ajar selamat menikmati selamat menikmati nah setelah bagian atapnya jadi akan seperti ini teman-teman juga dapat mengulangi langkah yang sama pada bagian pintu rumahnya sambil menunggu lemnya kering sekarang teman-teman dapat mewarnai bagian yang tidak tertutup oleh cangkang telur menggunakan pensil warna untuk bagian rumahnya kita akan menggunakan warna hijau selamat menikmati selamat menikmati untuk mewarnainya teman-teman juga dapat menggunakan crayon maupun spidol selamat menikmati nah setelah teman-teman selesai mewarnai dinding rumahnya teman-teman dapat melanjutkan ke bagian lain seperti bagian pintunya bagian dekorasi dan bagian daun di atas rumahnya selamat menikmati 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 agar lebih kontras selamat menikmati 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 selamat menikmati